Oke kita kembali lagi dan kita pengen tahu ya seperti apa setelah di mix and match langsung aja kita panggil Ursula jadi luar biasa ya dari belah tengah jadi belah pinggir coba jalan 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 coba jalan jangan lihatin saya kamu jalan kayak model gitu loh coba ganding-ganding-ganding-ganding-ganding-ganding coba gimana Ursula jadi tambah cantik keren keren tuh cakep loh ya Oh beda banget terima kasih Ursula sedangkan balik paduduk kamu pakai ini aja ngapain boleh dibawa pulang nanti buatnya nyusul ya hati-hati 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 tadi dia turun pelan-pelan pas mau bantu ini langsung ngebut kita duduk lagi kita duduk lagi duduk lagi Oke kalau kita bicara anak-anak muda yang bisnis Aji ini juga punya bisnis jadi bisnis ternak ayam jauh ya dimana sih korelasinya antara nyanyi bermusika ini beneran dia punya bisnis ternak ayam bener nggak beneran bener itu ayam kuntet atau ayam apa ayam beneran Mas ini beneran ayam beneran nggak lo ngapain bisnis ternak ayam soalnya kan ya gue dari aslinya dari Jogja gitu disana memang eh bagus hawanya buat ternak ayam tuh emang ayam komplain gitu kalau di ternak di Jakarta oh belum pernah dikomplen sama ayam nih apa korelasinya musik tuh apa nggak berikan memang passionnya juga di ada passion di bisnis juga dan ini salah satu di di ternak ayam ini sebagai sekutu pasif gitu jadi enggak enggak terlalu terlibat disitu secara bisnis jadi jadi modal aja dari modal aja jadi islam muter duit lagi lu nggak mau bikin lagu buat ayam-ayam itu udah ngasih ngomong dia kotak musik nggak apa-apa itu namanya berarti multitalent musik bisa ngurusin ayam bisa apa-apa bisa gitu baik kita ada masih swibinus yang kita undang kesini juga karena ini di binus ya kalau kita nggak undang nanti kita ngambil lagi di sini ini masih binus ini berprestasi dia dia berprestasi dia atlet anggar nasional Wow ada juga taekwondo sabuk hitam wanita nanti kita akan tanding sama Anu kita lihat dulu ini adalah Inka Mayasari Halo nama saya Inka saya kuliah di binus University jurusan sistem informasi sekarang juruk di semester enam saya ada tiga hobi yang pertama adalah Taekwondo Taekwondo saya mulai dari kelas 2 SD sampai sekarang awalnya itu saya ikut Taekwondo karena waktu kecil saya agak gemuk maka dari itu saya sering dibully nah orang tua saya meredirect saya ke cabang olahraga bela diri yang aman yaitu Taekwondo dan sekarang sudah dan empat sabuk hitam kalau anggar adalah hobi kedua saya atau dikenal sebagai fencing di kelas 4 SD saya memulai ekskul anggar nah sepenjak itu saya menampuni olahraga anggar sampai sekarang dan sudah berhasil masuk tim nasional Indonesia dan prestasi terakhir saya adalah medali perak di Asian University Games di Palembang tahun 2014 untuk hobi yang ketiga sedikit berbeda yaitu gitar untuk balance olahraga saya mengambil salah satu gitar klasik bisa juga dibilang gitar akustik boleh 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 silahkan silahkan begini Oh ini pakaian anggar coba coba boleh nggak praktekin dulu gaya anggar seperti apa Oke itu kenapa ditangkap soalnya ya karena tuh elektrik kan tapi elektrik maksudnya kalau nancep keturung gitu ada ini ada listriknya maksudnya buat apa ini ini nanti dicolokin ke recording namanya ada roll belakang nah nanti kalau diceklik ini kan ada ceklikannya rekodingnya akan bunyi Oh nilai berarti kena orangnya iya terus ada musuh boleh kalau mau kebeneran dikenain nih apa-apa lumayan lah lumayanlah sikit what-one-one oh pelan-pelan gitu ya gua nantang tapi katanya coba lepas dulu lepas dulu lepas dulu katanya bukan hanya anggar tapi anda dan berapa dan empat dan empat taekwondo ya silahkan tapi saya pengen lihat beneran maksudnya ikan ini jarang dong coba 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 kamu tendang di atas saya tangkis deh yuk Oh keren banget biar tahu dong ya biar 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 tahu oh 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 ya gitu ya Tendang-tendang Tendang-tendang Tendang Tendang kanan balik muter kamu dulu dibully bener ya waktu SD kelas 1 kelas 2 karena apa dibully super gendut super gendut-gendut tuh seberapa tuh sampe gak kereta lehernya deh beratnya berapa dulu dulu pas kelas 2 itu dalam 42 plus 2 SD 42 kilo 42 kilo 42 kilo kelas 2 SD kalau mama kau mau madin digelindingin sudah pertandingan berapa kali berkali-kali sudah sih dari kecil kalau yang anggar udah dari tahun 2002 udah aktif tanding di kejualan daerah lama-lama masuk ke nasional gitu masuk ke nasional kalau yang taekwondo udah dari kelas 3 SD udah mulai tanding pertama di Indonesia Open itu kelas kelas 1 Mekas 3 SD punya kategori tetap di hitam tidak terlalu terlibat di situ secara bisnis jadi dari modal aja dari modal aja jadi islam muter duit lagi lu nggak mau bikin lagu buat ayam-ayam itu udah ngasih ngomong-ngomong dia kotak pusing namanya berarti multi-talented musik bisa ngurusin ayam bisa apa ya bisa gitu baik kita ada mahasiswi di BINUS yang kita undang ke sini juga karena ini di BINUS ya kalau kita nggak undang nanti kita ngambil lagi disini ini masih BINUS ini berprestasi dia berprestasi dia atlet anggar nasional Wow dan juga taekwondo sabuk hitam wanita nanti kita akan tanding sama Anu kita lihat dulu ini adalah Inka Mayasari Halo nama saya Inka saya kuliah di BINUS University jurusan sistem informasi sekarang juruk di semester 6 saya ada tiga hobi yang pertama adalah taekwondo taekwondo saya mulai dari kelas 2 SD sampai sekarang awalnya itu saya ikut taekwondo karena waktu kecil saya agak gemuk maka dari itu saya sering dibully nah orang tua saya meridirek saya ke cabang olahraga bela diri yang aman yaitu taekwondo langsung aja kita panggil Ursula jadi luar biasa ya dari belah tengah jadi belah pinggir coba jalan-jalan-jalan coba jalan-jalan jangan lihatin saya kamu jarang kayak model gitu loh coba ganding-ganding-ganding-ganding-ganding-ganding-ganding-ganding-ganding coba gimana Ursula jadi tambah cantik keren keren tuh cakep loh ya Oh beda banget Terima kasih Ursula sedangkan balik paduduk kamu pakai ini aja ngapain boleh dibawa pulang nanti bosnya nyusul ya berapa ini harga-harga sepatunya hati-hati 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 tadi dia turun pelan-pelan pas mau bantu ini langsung ngebut kita duduk lagi kita duduk lagi duduk lagi Oke kalau kita bicara anak-anak muda yang bisnis Aji ini juga punya bisnis jadi bisnis ternak ayam enggak jauh ya gimana sih korelasinya antara nyanyi musik ini beneran dia punya bisnis ternak ayam bener enggak beneran bener itu air kuntet atau yang apa rekodingnya akan bunyi Oh nilai berarti kena orangnya iya terus ada musuh boleh kalau mau kebeneran dikenain nih apa lumayan lah wawah 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 pelan-pelan gitu ya gua nantang tapi katanya tuh lepas dulu lepas dulu lepas dulu katanya bukan hanya anggar tapi anda dan berapa dan empat dan empat taekwondo ya silahkan tapi saya pengen lihat beneran maksudnya ikan ini jarang dong coba 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 yudah lu sana sana kamu tendang di atas saya tangkis deh yuk oh keren banget biar tahu dong biar 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 tahu oh ya begitu oh oh itu muter-muter Kenneth Kenneth tanda kanan balik muter oh emang mamah makasih 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 tapi katanya kamu dulu dibully bener Ya waktu SD kelas 1 kelas 2 Karena apa di Guli?